eh kayaknya saya gak bisa deh, ah kayaknya saya begini deh jadi ada perbedaan, jadi kalau misalkan yang saya pelajari itu ada buku saya baca ada Fixed Mindset dan Growth Mindset Fixed Mindset adalah ketika kita berpikir bahwa yaudah, bakat mah udah dari lahir gitu gak akan bisa ditambah, nah kemampuan saya ya segini-gini aja gitu jadi ketika ada orang-orang yang dengan Fixed Mindset mau melampaui batas jadi mereka juga bagaimana caranya mau melampaui batas kalau mereka Fixed Mindset kalau mereka berpikir bahwa yaudah, tantangan adalah hambatan saya tantangan adalah cara saya untuk berhenti, titik di mana saya berhenti gitu kan ketika memiliki persoalan, ketika memiliki tantangan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apa itu mana rezeki? satu, sama, terhubung apa itu mana rezeki? satu, sama, terhubung apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umur jenna wad din wa ala alihi wa sohbihi wa barik wa salim wa qad qalallahu ta'ala fi kitab il karim a'udhu billahi minasya'idhanirrojim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala 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 sayyidina Muhammad innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayy'ati a'malina mayyah dilhu falamun dilalah wa mayyudlil hadiyalah Alhamdulillahirrahmanirrahim bukuji syukur keharut Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan sore hari ini Allah telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul atau melaksanakan live streaming di youtube studio di acara MR 4 Millenials di ahad sore hari ini maka nikmat Allah yang sangat besar ini marilah kita syukuri dengan bacaan hamdallah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim salat dan salam tidak lupa kita aturkan jujungan kita Nabi Muhammad Rasulullah yang mana belilah satu-satu nanabi yang dapat memberi syafaat di yaumul kiamah dan semoga kita diakui sebagai umat yang mendapat syafaatnya amin amin alhamdulillah amin baik teman-teman sahabat mahanat rezeki semua yang telah bergabung selamat dan selamat sore anda-anda semua telah bergabung di youtube kita di MR studio kami mengingatkan untuk pantingin terus di MR studio dan tetap subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kita semua mendapat notifikasi live streaming dan uploadan terbaru dari MR studio baik teman-teman sahabat rezeki semua sesuai teman kali ini lampu batas ciptakan perubahan yang akan diisi oleh dokter Fikri nah kita tahu semua tuh dokter Fikri salah satu trainer terbaik atau certified trainer mahanat rezeki dia beliau seorang dokter terus beliau juga seorang public speaker dan seorang motivator sering sekali ya di mahanat rezeki kita sering sekali beliau muncul di live yang banyak sekali menyampaikan ilmu-ilmunya atau tips-tips bagaimana kita menjalani kehidupan bagaimana kita menjalani persoalan dan masih banyak ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semua oke teman-teman sahabat semua pastinya gak sabar untuk kita berjumpa dengan dokter Fikri untuk mengulas apa sih terus isi dari tema yang kita ambil dari minggu kali ini oke selamat datang langsung kita bergabung dengan dokter Fikri Assalamualaikum dok Waalaikumsalam Waratullah Berkatu Alhamdulillah telah bergabung apa kabar nih hari ini Alhamdulillah luar biasa Dasya Masya Allah Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim saya sebagai seorang dokter juga saya prakteknya di salah satu zona bukan enggak zona merah sih waktu kemarin zona merah sekarang sudah zona orens tapi tempat pertukaran pertukaran orang-orangnya di bandara waduh deket bandara juga ya jadi saya dipraktek di bandara Soekarno-Hatta di kantornya di kantor Angkasapura Cuma dibalik itu saya sudah jadi dokter itu sejak tahun 2016 lulus di 2016 kemudian sekarang berarti sudah 5 tahun saya jadi dokter ya nah setelah itu tapi setelah sejak tahun 2018 juga saya fokus nih nyebarin ilmu rahasia magnet rezeki ya mungkin juga disini udah ada udah banyak yang yang familiar gitu ya memiliki saya setiap saat kayaknya tahu nih dokter Fikri di live lab kita yang kemarin-kemarin pastinya tuh oh iya bagi sahabat-sahabat magnet rezeki bisa nih selama kita berjalan materi ini tetap kalian nanti kalau ada pertanyaan kalau ada apa yang mau disampaikan gue lah langsung tulis komen di bawah nanti kita akan bacakan komen atau pertanyaan yang masuk kepada kita di sesi tanya jawab gitu dok nah mungkin gini sesuai tema nih lampaui batas ciptakan perubahan terus dari dokter sendiri nih kok kita lihat CV-nya dokter nih sebagai motivator trainer dan sebagai dokter terus gimana tuh menjalin itu semua dok ya dulu saya juga gak pernah nyangka ya dulu juga saya gak pernah dulu saya gak pernah nyangka untuk apa ya saya bisa jadi ini gitu saya bahkan saya dulu tuh kepikirannya adalah saya akan menjadi dokter yang pergi pagi pulang sore tanganin pasien udah begitu terus setiap harinya kemudian begitu terus sampai nanti saya lanjut sekolah saya kerja di rumah di hospital kemudian dapet titel spesialis kemudian jadi ini kemudian ini ya kayak gitu lah gitu jadi saya gak pernah kepikiran bahwa saya tuh bakalan jadi seorang trainer gitu tapi akhirnya dengan menjadi trainer ini saya jadi punya aktivitas ganda jadi saya Senin sampai Jumat saya pakai jas putih Sabtu Ahad jas hitam waduh bisa double-double gitu terus itu tuh kalau misalkan jadi dokter jadi trainer itu gimana tuh pembagian waktunya di tiap harinya apakah berjalan dokter terus malamnya menyusun materi untuk disampaikan ke teman-teman sahabat semua atau gimana tuh cara pembagian waktunya iya jadi kebetulan ini mas saya tuh kerja kan di kantor ya jadi saya bukan tanganin pasien secara umum tapi pasien kantor jadi relatif pasiennya tuh gak terlalu banyak sebenernya paling cuma sehari tuh bisa 5 6 7 10 gitu kan jadi dan itu saya kan kerja prakteknya tuh dari pagi jam 9 pagi sampai 5 jadi kadang ada banyak tempat yang saya tuh ada banyak waktu yang saya tuh sambil praktek gitu kan pas lagi gak ada pasien itu kalau dokter-dokter yang biasa tuh bengong gitu kan nonton youtube saya tuh gak bisa tuh duduk duduk gak produktif tuh gak tau kenapa dari dulu gitu ya tuh gak bisa jadi biasa kalau misalkan saya kan punya program nih ya mungkin disini juga teman-teman yang ikut di live facebook juga sekarang mungkin ada yang ikutan juga ya program saya namanya BOBF jadi saya punya program setiap malam selasa dan rabu saya tuh live belajar online bareng pikri jadi saya kadang kalau misalkan ada mau nyari materi ya di saat selah-selah pasien gak ada saya mulai ngetik-ngetik materi terus brainstorming gitu kan pikir-pikir gitu kan apa nih ya yang mau saya pikirkan apa yang mau saya jelasin gitu kan apa yang mau saya sampaikan saya berbagi ilmu apa lagi ya gitu kan dan juga kalau misalkan sekarang tuh ya kebetulan nih mas lagi nyoba sih lagi nyoba belum jadi content creator waduh itu kayak itu ya gimana jadiin hobi sebagai profesi anak milenial sekarang banget ya betul-betul karena sekarang anak milenial ya pada content creator semua gitu iya kita tahu tuh sekarang anak-anak kecil saya tuh terpanggil jika milenialnya wah bergerak nih kayaknya alhamdulillah sekarang di instagram itu dari tahun lalu saya bikin konten kayak masukin gambar gambar tulisan kayak kayak majalah elektronik gitu lah ya jadi kayak geser-geser-geser gitu kan ada 10 slide kemudian barusan saya pengen nyoba karena instagram ada instagram reels saya pengen juga ngomong di instagram reels gitu kan cuma 30 detik tapi singkat padat jelas gitu kan kemudian di youtube udah beberapa waktu udah beberapa bulan saya gak update tapi saya juga bikin konten disana tapi sekarang lebih fokus di facebook gitu alhamdulillah masyaallah terus gini nih yang kita ketahui nih sahabat-sahabat mahnat rezeki dokter Fikri itu kan salah satu trainer terbaik mahnat rezeki dan termasuk trainer muda nih nah itu sejak apa nih saya pengen nanya itu siapa yang ngasih titel sebagai trainer terbaik itu dari survei-survei kita-kita dari para sahabat mahnat rezeki itu masyaallah terus sejak kapan nih jadi trainer plus jadi dokter gitu tuh ya jadi dulu itu tahun 2018 saya sebenarnya ngawali ilmu mahnat rezeki dari tahun 2015 mas jadi saat itu pak Nas dulu kan belum ada trainer-trenernya tuh cuma pak Nas sendirian bagikan ilmu bagikan ilmu mahnat rezeki di banyak kota nah salah satunya di kota saya di Makassar nah bilanglah pak Nas sama saya gitu kan mau gak kita bagikan ilmu mahnat rezeki di Makassar ayo saya bilang saya jadilah panitianya gitu saya jadi panitianya saya yang kumpulin peserta saya yang cari hotel dan segala macem gitu kan akhirnya terciptalah tujuh angkatan bersama saya nah saat itu saya juga sebagai MC dan segala macem nah terus tahun 2018 pak Nas bikin nih certified trainer magnet rezeki awalnya juga saya gak tau apakah saya bisa jadi trainer magnet rezeki tapi ya coba-coba aja lah gitu kan jadi kalau misalkan saya dulu batas kemampuan saya mungkin mungkin cuma dokter saja gitu batas kemampuan saya saya bukan seorang public speaker tapi saya pengen melampaui batas saya gitu bisa gak nih saya lampaui batas saya saya kan udah tau nih batas saya disini gitu kan apa deh gitu kan alhamdulillah akhirnya nah sejak tahun 2018 itulah saya menjadi trainer magnet rezeki dan alhamdulillah sekarang ya ya alhamdulillah nih sudah membagikan ilmu magnet rezeki di 16 kota di Indonesia dan 2 kota di Malaysia alhamdulillah alhamdulillah semoga berkah ya dokter amin ya Allah ketika terus itu tuh dok lampaui batas ciptakan perubahan nah kita tuh pengen tau emang seberapa penting sih dok kita tau kelebihan kita dan batas-batasan mana yang kita harus capek dan kita harus batasi gitu ya jadi penting banget sih bagi kita karena gimana ya karena kita tuh hidup tuh kan hidup tuh ada banyak kita tuh hidup gak statis gitu ya kita tuh hidup tuh dinamis jadi saya pernah saya ada guru ya guru public speaker saya dia bilangnya gini kebanyakan manusia itu seperti zombie zombie itu kan zombie itu kan hidup tapi gak punya kehidupan hidup tapi gak punya kehidupan kan gitu zombie ya nah jadi guru saya tuh bilang begitu ada banyak sekali orang di Indonesia di sekitar kita teman-teman kita yang tuh yang mereka tuh hidup seperti zombie jadi mereka hidup tapi tidak meaningful life mereka live mereka hidup tapi tidak meaningful life tidak hidup ini hidup ngapain sih gitu kan ini hidup tuh ngapain sih gitu karena yang mereka hanya stagnan di pada batasannya sendiri oh oke batasan saya disini kemampuan saya seperti ini ya sudah saya gak saya gak bisa lagi gitu jadi kenapa sih kita kita mesti tahu kelebihan kita supaya kita tuh bisa hidup tuh lebih meaningful life gitu lebih kita tuh hidup ada artinya gitu bukan cuma sebatas kita hidup hanya menghidupi nyawa kita gitu tapi ada sesuatu yang bisa kita lakukan berbuat baik kepada orang lain kemudian kemudian menciptakan perubahan kepada orang lain minimal kita bisa bermanfaat lah untuk orang lain nah kita gak bisa seperti itu kalau kita tidak melampaui batas kita gitu atau atau ya batas kita ya segitu gitu aja gitu jadi menurut saya penting banget untuk itu untuk kita bisa ibaratnya hidup gak sekedar hidup lah gitu oke siap-siap jadi tetap kita terus mengulik-ulik apa kelebihan kita dan mana batas-batasan kita itu ya dok terus ya gimana kita kan harus malah mengetahui kelebihan kita nih jadi kita optimasi kelebihan kita kita aplikasi kemana supaya kita berguna dan maksimal lagi tuh nah di jaman millennials ini banyak sekali kan kita atau teman-teman kita orang-orang yang disana tuh gampang menyerah kalau gak bisa mengetahui apa sih kelebihan kita sebenarnya dan kita maksimal itu seperti apa gitu ya jadi sebenarnya sih kalau misalkan saya saya juga dulu juga pernah seperti itu jadi kayak misalkan eh kayaknya saya gak bisa deh ah kayaknya saya begini deh jadi ada perbedaan jadi kalau misalkan yang saya pelajari itu ada buku saya baca ada fixed mindset dan growth mindset fixed mindset adalah ketika kita berpikir bahwa yaudah bakat mah udah dari lahir gitu gak akan bisa ditambah nah kemampuan saya ya segini-gini aja gitu jadi ketika ada orang-orang yang dengan fixed mindset mau melampaui batas jadi mereka juga bagaimana caranya mau melampaui batas kalau mereka fixed mindset kalau mereka berpikir bahwa yaudah tantangan adalah hambatan saya tantangan adalah cara saya untuk berhenti titik dimana saya berhenti gitu kan ketika memiliki persoalan ketika memiliki tantangan kemudian ketika saya pengen deh bikin kayak gitu tapi saya gak bakat disitu oh berarti bukan buat saya gitu sedikit cerita mas ya dulu saya tuh pengen banget tuh jadi youtuber aduh punya wan banyak teman-teman kita teman-teman kita sekarang milenial kan banyak yang gitu ya pengen jadi youtuber pengen jadi ini pengen jadi ini gitu kan nah dulu saya pengen tuh nah cuma terpicu ketika masa covid nah disitulah tempat disitulah pertama kali saya mencoba masuk youtube waktu covid kan ada banyak nih info-info yang berseliwaran yang gak jelas infonya dari mana saya pengen tangkal itu gitu saya pengen kasih edukasi nah caranya adalah saya pengen bikin video panjang kemudian upload nah uploadnya dimana saya coba lah di youtube gitu kan awalnya saya juga gak tau bagaimana caranya edit video saya gak tau caranya ngomong depan kamera ngomong depan orang udah biasa ya bener-bener ada matanya ada mulutnya ada ketika dia ketika saya lempar apa kemudian dia juga hahaha gitu kan ada responnya lah tapi kalau ngomong sama kamera kan gak punya respon ya kita ngomong sendiri gitu ya betul ya kita ngomong sama tembok gitu dan saya gak bisa awalnya tuh ngomong sama kamera tapi saya coba belajar saya coba belajar ngomong depan kamera saya coba belajar editing video saya coba belajar bagaimana caranya optimasi di channel-channel youtube gitu kan akhirnya ya bisa gitu tapi seandainya saya dulu fix mindset gitu kan ah yaudah saya mah udah gak bakat lah dibikin video begitu saya mah gak bakat lah ngomong depan kamera ya saya juga gak akan bisa seperti sekarang yang kemudian bisa bikin kelas online sampai 8 angkatan gitu jadi eh titik menyerah kita tuh dimana gitu kan kan kalau misalnya tadi ya banyak orang yang nyerah gitu kan teman-teman kita anak-anak milenial yang gampang sekali nyerah ketika pengen berjuang sadari bahwa itu cuma fix mindset ketika teman-teman punya fix mindset ya mindset tetap saya mah udah yang begini aja gitu saya mah udah apa saya mah udah gak punya apa-apa saya mah udah gak punya bakat apa-apa gitu kan itu bakat semua bisa dipelajari gitu kan saya juga dulu ngomong ngomong lancar juga gak bakat nyanyi saya gak bakat ngelukis saya gak bakat kemudian IT laptop ngoperasiin dan segala macem gitu kan gak bakat saya pengen bikin kelas online green screen saya gak paham kemudian lighting saya gak paham ada namanya e-cam live yang sekarang kita pake juga saya juga dulunya gak paham gitu kan tapi kalau misalkan saya stagnan pada kepemahaman saya bahwa ketika saya tidak paham dan saya belum tau tentang hal itu maka saya tidak belajari lagi maka saya tidak akan pernah bisa melampaui batas saya dan di titik itulah kita nyerah maka solusinya adalah bukan pada fix mindset tapi dipindah kepada growth mindset growth mindset adalah pola pikir bertumbuh pola pikir berkembang bahwa segala sesuatu itu bisa dipelajari saya sih punya motto tuh kayak gini motto saya tuh tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau mencoba growth mindset banget ya jadi saya tuh punya mindset tuh kayak gitu apa saya punya motto hidup tuh kayak gitu tidak ada yang tidak mungkin selama kita bisa mencoba jadi kalau misalkan ada pikiran saya ah kayaknya gak mungkin langsung saya patahin tuh dengan motto saya mungkin kalau saya mau mencoba gitu jadi saat itulah saya baru mencoba lagi saya mencoba lagi ya kalau misalkan tidak berhasil ya wajar gitu kan tidak berhasil ya wajar saya juga pernah aku gak berhasil saya masuk ke dokteran ya teman-teman semua mungkin disini teman-teman ada yang mau masuk ke dokteran atau apa gitu ya saya masuk ke dokteran itu 7 kali tes loh banyak sekali ya dok 7 kali tes itu sering dalam waktu 2 tahun saya 7 kali tes baru masuk ke dokteran jadi tahun pertama 3 kali tes FKUI FKMUI gak lolos tes yang kedua FKUI FKMUI gak lolos tahun ketiga FKUI FKUNHAS gak lolos saya tidak menyerah karena dalam pikiran saya tidak mungkin tidak ada yang tidak mungkin selama saya pengen mencoba gitu kan terus tahun kedua lanjut lagi di ujian keempat FKUI FKMUI gak lolos ujian kelima FKUI FKMUI gak lolos juga karena saya tinggal di Jakarta saya ngincer banget tuh ke dokteran UI gak lolos juga di ujian kelima di ujian kelima di ujian kelima di ujian kelima oke mungkin sinyalnya lagi kurang lancar kita masih nunggu dokter Fikri untuk menghubung kita gimana sekarang oh iya sudah sudah kembali nah lanjut gitu ya nah jadi itu gitu pas bulan pas ujian ke enam saya gak lolos juga saya mikir apa yang salah gitu ya apa yang memang Allah gak pengen saya kuliah saat itu kan ya sudah lah saya tuh sempat putus asa sempat putus asa jadi saya tuh mikir yaudahlah kalau misalnya memang Allah gak pengen saya kuliah yaudah yang penting saya kursus aja lah kursus masak kursus ngejahit yang penting saya tuh punya keterampilan bukan cuma lulusan TMA aja tapi akhirnya akhirnya saya dipanggil sama kakak saya ke Makassar ayo coba ayo kita ujian di Makassar ada tes nih tes mandiri saya dulu tuh kayak ya apa ya udah udah gak mau berharap lagi dulu tuh sempat sempat down juga pasti 6 kali ujian pasti udah down itu kan jadi kayak niat gak niat gitu pergi ke Makassar untuk ujian saat itu jadi ya kalau lulus malah Alhamdulillah kalau gak juga saya pulang lah gitu saya cuma pake bawa orang kan kalau misalnya pergi keluar gitu kan pakenya koper gitu kan saya pake tipis mas isinya itu cuma 3 baju 3 celana 2 buku hebat sekali saking saking desperatenya tuh saking udah putus asanya gitu tapi di hati kecil saya saya masih punya anggapan ini kan moto saya dari waktu SMA tidak ada yang tidak mungkin selama masih mencoba moto saya waktu dari sekolah masih ada dalam hati kecil saya kayaknya masih mungkin masih mungkin selama saya pengen mencoba akhirnya saya coba itu otak waktu ujian itu ujian ketujuh otak udah pindah ke tangan jadi ini udah udah gini udah ribuan soal saya pelajari ribuan soal saya latihan 7 kali ujian masih gimana enggak tapi akhirnya alhamdulillah lulus juga tapi akhirnya saya menyadar dulu saya mikir gitu kan ketika saya lulus kalau ya saya lulus saya ngomong sama Allah ya Allah kalau misalkan memang engkau inginkan aku lulus akhirnya di ujian ketujuh kenapa enggak dari awal kenapa enggak dari awal engkau luluskan gitu loh dan akhirnya saya saya sadar gitu ketika saya kuliah saya sadar kenapa Allah ngasih saya takdir seperti itu itulah yang bikin saya menjadi mahasiswa yang tahan banting di dunia kedokteran yang ada banyak sekali persoalan ada banyak sekali apa ada banyak tantangan gitu ya dan segala macam yang akhirnya kemudian bisa menguatkan mental saya bahkan ketika saya di tahun ketiga Alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa di fakultas mantap berarti wah nyampe 7 kali tes baru lulus 7 kali tes masya Allah itu waduh itu kalau misalkan nih kalau enggak ada jiwa-jiwa emang meraih mimpi itu baru tes kedua itu pasti udah perasanya udah kalah ngabut pasti aduh gimana enggak mas bayangin ya mas ya bayangin nih saya ujian pertama saya ujian pertama itu kan saya tinggal di Jakarta Tautara nih di Marundan nih ya kan saya kelempar ujiannya tuh di Cibubur sendirian dan saya tuh ini kan jauh banget ya lumayan ya kalau misalkan oh iya jauh banget maksudnya kalau misalkan saya naik motor nih itu kan butuh waktu 2-3 jam mau jam berapa saya berangkat dari rumah kalau di hari H kan gitu jadi otomatis saya tuh nyari kos-kosan enggak ada yang dapet akhirnya saya tidur di masjid di masjid yang ternyata rawan maling jadi ini besoknya mau ujian saya tidur di teras persis di samping motor saya setiap 30 menit saya harus bangun ngeliat motor saya masih ada sama-sama pernah ngalamin bayangin loh besok mau ujian malamnya kayak gitu itu ujian pertama ujian kedua ujian kedua eh enggak ujian kedua masih oke ujian ketiga saya kelempar di blok M saya kelempar di blok M sama nyari kos-kosan juga enggak dapet akhirnya saya tinggal di masjid sama temen tuh 6 orang jam setengah 12 malam diusir dari masjid emang ada larangan untuk nginep di situ atau gimana tuh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh enggak boleh ada yang nginep enggak tahu nih kenapa kan harusnya masjid itu rumah umat diusir kita akhirnya kita laporkan sama Pak RT Pak kami tuh pengen ini kami tuh pengen ujian di sekolah ini masa kami enggak boleh tinggal di masjid akhirnya Pak RT ngasih solusi mas saat itu oh kita kamu tidur ya ada rumah saya sediakan oh berarti kalau mati kalau mati udah enak nih rumah disediakan kalau mati udah udah enak oke ada rumah disediakan dan ternyata rumahnya tuh rumah apa rumah belum jadi berarti masih pretel-pretelan atau masih proyek itu masih udah ada atapnya udah ada atapnya udah ada tembok udah ada pintu tapi itu masih tanah kita di dalam itu masih ada semen masih ada pasir kita tuh tidur ngegelang karpet tuh badan kita tuh paginya tuh merah-merah gitu itu kalau misalkan dan itu terulang lagi di tahun kedua di ujian keempat lima enam terulang lagi gitu kalau misalkan keinginan saya nggak kuat untuk melampaui batas dan menciptakan perubahan itu tadi ujian ketiga aja pasti udah nyerah itu kalau misalnya udah kayak gitu ya udahlah sampai kayak gitu di ujian tidur di tempat yang seperti itu kemudian tidak lulus pula aduh kayak ya udahlah sebanyak tujuh kali tes kan pernah tuh sampai tanya sama Allah kalau misalkan ditakdirkan untuk menjadi dokter kenapa harus menjalani tes sebanyak itu kan gitu nah dari tujuh kali tes itu pelajar apa yang bisa dokter ambil nah tujuh kali itu yang pertama yang saya pelajari adalah saya harus lebih banyak bersabar saya harus lebih banyak bersabar bahwa Allah tuh kayak Allah tuh pengen bikin saya kuat gini saya tuh kayak keris ya keris itu gak seperti pedang biasa keris itu gak seperti pedang biasa jadi kita harus paham juga tuh filosofi keris untuk kita break the limit gitu ya kita menciptakan perubahan melampaui batas jadi keris itu itu gak seperti pedang biasa kalau pedang biasa besi dilelehin kemudian masuk ke cetakan ditang tang 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 selesai jadi pedang tapi kalau keris gak kayak gitu keris itu besi dilelehin kemudian masuk di cetakan dipukul lagi dipukul lagi terus dibentuk lagi pukul lagi bentuk lagi panasin lagi pukul lagi bentuk lagi panasin lagi pukul lagi sampai menciptakan keris yang padat sekali gitu kan keris yang saking padatnya bagus banget gitu kan sampai akhirnya menjadi senjata terbaik gitu di Indonesia saya tuh dulu berpikir gitu ya saya tuh mungkin Allah tuh siapkan saya untuk menjadi keris gitu supaya saya bisa ketika saya dan itu terbukti mas ketika saya sekolah gitu ya Alhamdulillah ada begitu banyak teman-teman saya yang di tengah-tengah DO ya karena memang tujuannya tuh gak jelas gitu kan di tengah-tengah DO kemudian saya bukan kemudian akhirnya jadi mahasiswa yang gak pernah dapet nilai eh pernah ngulang ujian pernah tapi persoalannya adalah ketika saya mendapati hal itu apa yang saya rasakan dan apa respon saya kemudian ternyata semua itu membuat saya kayak misalkan ada teman saya jatuh satu kali udah down jatuh dua kali udah down dalam hati saya ya elah saya tujuh kali masuk sini dikatakan sifat saya kayak mereka bisa down juga itu jadi lebih bersabar dan itu yang pertama tuh bersabar dan yang kedua itu tadi yang filosofi Chris Allah tuh lagi menciptakan saya menjadi calon mahasiswa terbaik yang kemudian ya terbaik itu bukan hanya sebatas pergi kuliah ulang dapat nilai bagus gak disitu tapi ketika kuliah ada sesuatu yang dilakukan gitu ada sesuatu yang dikerjakan yang kemudian itu membekas gitu dan akhirnya ya itu saya saat itu menjadi salah satu menjadi menang lomba berkali-kali Alhamdulillah kemudian saya juga jadi ketua badan eksekutif mahasiswa yang ketika saya itu kan politik tuh ya di BEM itu gak kayak OSIS di BEM itu kan politiknya kuat tuh antara satu golongan dengan golongan yang lain kan itu saya sempat di kudet hampir di kudeta saat itu karena ada lawan politik saya gak suka sama saya hampir tuh saya di kudeta gitu tapi karena saya tahan banting orangnya ya saya bisa menghadapi itu semua akhirnya saya menjadi salah satu ketua BEM yang dari dari ketiga ke pengurusan tiga tahun ke pengurusan sebelumnya saya lebih berhasil daripada mereka ada beberapa poin nih yang saya catat dari dokter Fikri semua semua yang tidak mungkin itu selama kita belum coba pasti akan berhasil kan gitu ya dok berarti sampai tujuh kali ujian dan akhirnya lolos menjadi ketua BEM terbaik dari angkatan sebelumnya itu kan udah poin banget seperti itu miliknya tadi ada yang mengulik soal bagaimana kita mengetahui kelebihan dan pembatasan diri nah tadi kan kalau orang awam nih pasti pasti tanya-tanya apa sih bakat saya terus apakah saya mampu untuk melakukan ini kayak misalkan dokter Fikri nih tujuh kali terus perjuangannya untuk tes ke Cibubur nyampe tengah malam di masjid itu kan gak mudah kalau kita gak memang tekat yang ting gitu kan ada beberapa ini bakat saya atau enggak sih terus apakah saya mempunyai bakat nah beberapa guru saya tuh menyampaikan kalau bakat itu datangnya dari Allah gitu dari Tuhan kalau kemampuan itu bisa diasah gitu nah itu dari kemampuannya dokter nih kayak misalkan jadi ketua BEM kalau menurut dokter itu itu sebuah kemampuan atau sebagai bakat itu bisa jadi mencapai itu semua jadi kalau bakat itu kan sebenarnya ada banyak ya mas ya ada bakat itu ada banyak dan tidak mungkin semua manusia bisa menguasai semua bakat di dunia ini ya kan gak mungkin nah jadi kalau apa ya saya menyadari bahwa semua semua manusia itu jenius Allah ciptakan kejeniusan kepada semua manusia bahkan kepada orang yang yang kayaknya ini orang gak bakalan bisa sukses dia jenius tuh iya bener banget cuma tugas kita kan Allah udah selesaikan tugasnya menciptakan manusia yang jenius nah tugasnya kita adalah kita cari tahu kita jeniusnya dimana gitu jadi ketika ketika saya coba ini oh ternyata saya gak jenius disitu saya coba disini oh ternyata saya gak jenius disitu saya coba disini oh disini tempat saya jadi cara saya untuk mengetahui saya bakat dimana adalah banyak-banyak eksplorasi banyak-banyak eksplorasi banyak-banyak main contoh ya mas ya itu hari saya kan masuk nih tujuh kali masuk tujuh kali tes untuk masuk ke dokteran gitu kan ketika saya dapet kenapa sih Allah tuh pengen saya masuk ke dokteran dengan tujuh kali lulus gitu kan oh saya dapet nih maksudnya Allah Allah pengen jadikan saya mahasiswa bukan mahasiswa biasa ketika tahun pertama setelah selesai ospek saya langsung masuk di dua lima organisasi secara sekaligus dalam satu tahun yang bersamaan untuk apa untuk saya tahu minat saya dimana bakat saya dimana dan saya tahu yang harus saya kembangkan dimana gitu kan jadi organisasi yang pertama organisasi apa keislaman rohis gitu kan organisasi rohis saya punya kecenderungan apa di situ misalkan ngaji misalkan dan segala macem kemudian organisasi yang kedua organisasi kemanusiaan saya punya jiwa kemanusiaan gak gitu kan kemudian yang ketiga adalah jurnalistik oh bukan jurnalistik penelitian saya punya jiwa penelitian di situ kemudian yang keempat adalah BEM itu sendiri saya punya gak kemampuan berorganisasi mengorganisasi sesuatu tim building dan segala macem organisasi yang kelima di tingkat nasional jadi pengurusnya dari berbagai macam universitas gitu kan saya punya gak kemampuan dalam hal penelitian mengembangkan penelitian senasional gitu kan itu di tahun pertama saya kuliah dan akhirnya saya tahu oh saya bakat di situ oh saya punya kemampuan di situ oh saya punya minat di situ di tahun kedua saya masuk di tiga aktif di tiga oh sorry tahun pertama sibuk dengan OSPEC tahun kedua itu lima organisasi tahun ketiga tahun ketiga saya jadi ketua BEM dan sekaligus saya menjadi asisten dosen saat itu gitu jadi oh ini minat saya nih oh ini bakat saya nih gitu jadi intinya adalah kalau misalkan kita mau tahu bakat kita di mana batasan kita di mana maka sering-sering lah bereksplorasi jangan takut berhasil karena gak berhasil itu hanyalah bagian dari mencari tahu kita batasnya di mana kalau kita takut untuk tidak berhasil maka sampai kapanpun kita gak akan bisa mencapai batas kita dan kita gak akan bisa melampaui batas kita dan ketika kita tidak melampaui batas kita maka kita tidak bisa menciptakan perubahan minimal untuk diri kita sendiri wah ase kita terus untuk para sahabat-sahabat Mahna Rezeki bapak-bapak dan ibu-ibu yang misalkan punya anak yang masih mengulik-mulik apa sih kemampuannya apa sih bakatnya nah itu tips dari dokter bisa kita terapkan tuh jadi banyak-banyak eksplorasi supaya kita tahu bakat kita di mana sih terus kemampuan kita di mana sih apa yang bisa kita lakukan dan mengoptimalkan gitu terus nah satu lagi nih mas disini kan mungkin ada ibu-ibu bapak-bapak ya bener bareng sama anaknya nih satu pesan saya untuk ibu-ibu bapak-bapak ya karena saya juga pernah merasakan apa yang anak anda rasakan gitu kan jangan membatasi aktivitas anak anda ketika aktivitas itu adalah baik jangan mencoba membatasi kayak misalkan udahlah kamu gak usah itu udahlah kamu gak usah ini udahlah kamu gak usah ini udahlah kamu gak usah ini kenapa? karena ketika kita dibatasi ketika anak kita dibatasi gitu ya ketika anak anda dibatasi ininya eh bahan eksplorasinya wadah eksplorasinya maka dia tidak akan bisa melampaui batas kita sedangkan ya sedangkan di dunia sana di dunia sana untuk teman-teman ya yang mungkin lagi kuliah atau lagi sekolah kita kan seumuran gini jadi apa saya tidak mau bilang ya melalui batas jangan banyak dibatasi anak-anak ya jadi ya intinya adalah aduh kenapa saya gak inget ya aduh itu tadi saya pengen pengen ngomong tuh aduh aduh ya intinya adalah gitu lah nanti kalau misalnya saya inget baru saya ngomongin lagi intinya adalah intinya adalah untuk para bapak-bapak ibu-ibu gitu ya berikanlah kebebasan kepada seorang anak selama di dalam situ ada kebaikan dan anda bisa memantaunya karena itu yang orang tua saya lakukan sehingga saya bisa seperti ini dan itu juga yang dilakukan oleh kakak-kakak saya ketika ingin bereksplorasi sehingga kakak-kakak saya dan saya juga saya juga mencontoh kakak-kakak saya juga sebenarnya gitu kan ketika orang tua saya yang penting ketika dulu saya pengen ma aku jadi pengen pengen jadi ketua BEM boleh gak gitu kan ya kalau kamu tuh menurut kamu bagus dan ada pelajaran di situ yaudah lakuin aja gitu ketika saya pengen lomba ma aku pengen lomba ke sini ke Padang ke Jogja boleh gak aku pergi yaudah kalau misalkan itu ada kebaikan di situ dan kamu bisa lakuin aja selama itu yang baik gitu jadi jangan pernah membatasi diri kita terhadap satu hal yang kita bisa eksplorasi gitu padahal siapa tau kita punya kebebasan ah satu lagi ah iya saya inget akhirnya saya inget akhirnya kesuksesan kalian ya kesuksesan teman-teman semua di masa depan itu tidak ditentukan 100% oleh nilai kalian gitu nilai kalian tidak 100% kenapa karena ini dari kata guru saya ya bukan saya tapi kata guru saya waktu saya masuk pertama kali di universitas kesuksesan kita hanya 15% ditentukan oleh nilai akademik kita 85% ditentukan dari luar akademik kita maka kalau mau sukses jangan hanya rajin-rajin belajar tapi rajinlah bermain tapi mainnya main yang bagus gitu kan bukan main yang kemudian keluyuran kemudian pergaulan bebas gak gitu tapi mainnya adalah main yang disitu sambil belajar gitu oke wah itu main set anak millioners sekali jadi sekarang tuh banyak-banyak mengulik hobi hobinya atau bagaimana dia main-mainnya apa kalau misalkan aku senengnya masak nih kalau misalkan cewek aku suka hobi banyak yang jadi youtuber banyak yang kasih tips gimana cara masaknya nah jadi poinnya tuh banyak-banyak belajar terus mengeksplor diri sebanyak mungkin gak cuma di pelajaran di sekolah mulut gitu ya jadi jangan juga jadi siswa yang kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang terus itu tuh di zaman milenial sekali banyak sekarang tuh yang masih bingung ingin melakukan apa terus saya ingin melakukan apa itu kan kadang tuh masih kurang percaya diri terus di zaman sekarang tuh perubahan apa sih yang harusnya dimiliki oleh milenial atau perubahan apa yang harus kita ceritakan untuk diri kita sendiri seperti itu ya jadi dulu juga saya nanya persis pertanyaannya apa yang harus saya lakukan perubahan apa yang harus saya lakukan gitu kan tapi akhirnya saya sadar bahwa saya gak akan bisa melakukan perubahan di luar kalau misalkan saya tidak tidak menyelesaikan perubahan di dalam diri saya gitu jadi bagaimana caranya kita bisa membuat perubahan di luar sana kalau dalam diri kita dalam hati kita itu belum beres perubahannya gitu kan perubahannya dalam apa yang terpenting adalah dari segi mental itu yang pertama yang kedua adalah dari segi mindset ketika mental kita mental yang tahan banting mental yang tidak mudah menyerah gitu kan mental yang kalau misalkan tidak berhasil dalam dalam magnet rezeki kan ada paradox of candy ya ketika ada ketika kita tidak berhasil itu cuma bungkus premen aja kan gitu ya itu mental itu yang mesti dibangun mental yang kemudian gigi dalam dalam memperjuangkan sesuatu itu itu kan milenial banget tuh sekarang pengen punya 100 juta tabungan di usia 25 tahun gitu ya lagi rame lagi rame lagi rame tapi intinya adalah bagaimana caranya bagaimana caranya kita tuh tidak pernah menyerah gitu itu mental yang penting ya mental untuk sekarang kan gampang banget kita dibully ya mas ya ketemu kita masuk ke sosial media kita dibully kemudian kita kayak gini kita dibully dan segala macam nah itu mental yang mesti dibangun untuk tidak tidak gampang jatuh yang kedua adalah mindset untuk tetap bertumbuh bahwa segala sesuatu ketika kita perjuangkan ya ketika kita perjuangkan maka itu bisa dilakukan itu bisa kita capai yang penting itu tadi kita tidak menyerah dan semuanya tuh tidak ada yang tidak mungkin kok ya yang tidak mungkin tuh kalau yang tidak mungkin tuh apa ya ketika kita pergi ke bulan nah sekarang belum mungkin tapi kalau yang lainnya ketika kita pengen saya pengen jadi ini saya pengen jadi itu saya pengen mungkin gak ya mungkin asal ada kemauan gitu gitu jadi tentukan dulu perubahan dalam diri kita ya selesaikan dulu perubahan dalam diri kita dari segi mental dan mindset nah yang ketiga spiritual jangan lupakan spiritual ya mau apapun yang teman-teman kejar sekarang apapun perubahan yang teman-teman kejar sekarang tapi kalau misalkan jauh dari Tuhan jauh dari Allah makanya semuanya gak akan dimudahkan karena urusan kita adalah urusan urusan rezeki adalah urusan Allah ya kan urusan rezeki kita mau jadi apa kita mau punya apa kita bisa ngapain itu urusan Allah buat kita itu semua kan rezeki ya jadi ketika saya pengen itu bisa gak gak usah mikirin bisanya itu urusan Allah saya pengen punya tabungan 100 juta di usia 25 tahun bisa gak jangan ngurusin bisanya itu urusan Allah gitu kan saya pengen punya mobil di usia 30 tahun bisa gak gak usah ngurusin bisanya itu urusan Allah ya yang urusan kita adalah memantaskan diri kita apakah kita pantas untuk mendapatkan rezeki itu dari Allah gitu jadi yang pertama perubahan di segi mental yang kedua adalah mindset yang ketiga adalah spiritual gitu kira-kira waduh makin tipsnya makin mateng nih buat kita-kita dan para sahabat-sahabat mahnat rezeki dan makin menarik perbincangan suatu hari ini oke teman-teman kita break sebentar untuk melanjutkan sama dokter Alhamdulillah terima kasih sahabat-sahabat mahnat rezeki semua masih bergabung bersama kita di MR4 Millennials di akun youtube kita MRstudio bapak ibu terus kami ingatkan untuk terus subscribe terus membagikan ke teman-teman semua dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk terus mendapat notifikasi upload dan live streaming kita gak terasa udah sore banget nih dokter Fikri sebenarnya banyak banget pertanyaan yang mampir ke kita masih beberapa tapi kita terbenar oleh waktu kayaknya tuh iya sebenarnya masih masih banyak masih banyak yang pengen kita bahas sebenarnya tapi kebetulan di tempat sudah maghrib oh iya masih makin menarik lah pokoknya mungkin kita bisa sambung lain kali gitu insyaallah kita sambung lagi ya bisa dua pekan ke depan oke siap-siap oke dokter untuk mengakhiri boleh dah kita kita minta saran dan kesimpulan dari dokter Fikri buat kita kita semua ya jadi saran saya bukan saran sih sebenarnya tapi ajakanlah kepada kita anak-anak milenial gitu ya bahwa ayo kita bisa berubah ayo kita bisa melampaui batas kita jangan pernah takut untuk mengalami perubahan karena perubahan itu adalah pasti keniscayaan justru ketika kita tidak mau berubah maka kita akan ketinggalan dari zaman coba aja kalau misalnya kita mau lihat dunia ini sekarang semua ada begitu banyak perubahan dan perubahan itu terjadi secara cepat mobil aja udah pengen ganti dengan mobil listrik kemudian dan segala macam teknologi sangat cepat berubahnya maka kalau misalkan kita yang tidak berubah maka kita akan ketinggalan dengan zaman maka jangan takut terhadap perubahan dan lakukan perubahan minimal terhadap diri kita sendiri gitu ya ketika kita bisa menyelesaikan perubahan kita dari segi mental kita dari segi mindset kita dan dari segi spiritual kita dekat dengan Allah selesaikan itu dalam hati kita dalam diri kita sendiri kalau ketika itu sudah selesai maka kita bisa mencoba untuk melakukan perubahan di sekitar kita ketika kita bisa menciptakan perubahan di sekitar kita maka kita akan bisa menjadi manusia terbaik karena manusia yang terbaik adalah manusia yang menciptakan perubahan untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain jangan takut berubah karena berubah itu adalah suatu kebaikan ya kurang lebih seperti itu oke itu tadi closing statement membuat dari dokter Fikri buat kita semua semoga apa yang kita bicarakan atau disampaikan oleh dokter bisa bermanfaat bagi kita sahabat-sahabat mahanat rezeki semua alhamdulillah terima kasih dokter atas waktunya di sore hari ini saya juga terima kasih oke siap nanti buat sahabat-sahabat mahan rezeki untuk pertanyaan bisa nanti di komentar di bawah nanti kita jawab di lain video atau lain waktu oke gitu terima kasih untuk semua yang telah hadir semoga bermanfaat kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dari saya ataupun pemateri dari dokter Fikri dari lubuk hati saya yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa itu mahanat rezeki satu sama terhubung bye-bye oke terima kasih semua bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk Anda sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh